Intro Sebagai salah satu umbi-umbian, singkong dapat menjadi alternatif bahan makanan yang bisa dikonsumsi masyarakat. Tak hanya mengandung karbohidrat, ternyata singkong mengandung berbagai nutrisi penting untuk tubuh. Nutrisi yang ada di dalam singkong antara lain serat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Berbagai macam biji dalam singkong tentunya memiliki aset masing-masing untuk tubuh. Inilah manfaat dari singkong yang wajib kamu ketahui. Pertama, singkong dianggap mampu mengatasi penyakit kanker. Beberapa orang meyakini bahwa salah satu manfaat singkong yaitu menjadi obat untuk berbagai jenis kanker, terutama kanker prostat dan kanker kandung kemi. Anggapan itu muncul karena singkong mampu memproduksi vitamin amigdalene atau vitamin B17, yang diklaim dapat membunuh sel-sel kanker. Namun, apakah klaim ini sudah terbukti secara medis? Ketahui jawabannya dalam pembahasan bersama dokter Ida Gunawan berikut ini. Jadi, fakta atau mitos, singkong bisa menyembuhkan kanker dengan B17? Ya, ini adalah mitos. Kenapa? Vitamin B17 yang dikatakan banyak terdapat dalam singkong sebetulnya adalah amigdala. Vitamin B17 ini sampai saat ini belum terbukti yang ada di dalam singkong bisa menyembuhkan penyakit kanker. Meski tergolong sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi masyarakat, tak banyak yang tahu jika singkong juga mengandung jad cyanida. Hal ini karena singkong mengandung bahan kimia yang disebut glikosida cyanogenik, yang dapat melepaskan jad cyanida dalam tubuh saat dikonsumsi. Waduh, fakta atau mitos dok? Singkong memiliki kandungan cyanida? Ya, ini adalah fakta. Singkong betul mengandung kandungan cyanida meskipun jumlahnya minimal sekali ya. Oleh karena itu, jika ingin mengkonsumsi singkong, maka harus tahu proses pengolahannya. Karena cyanida-sianida tersebut bisa kita hilangkan dengan cara dicuci, lalu dimasak, dan airnya dibuang. Nah, itu akan membuat makanan singkong kita menjadi jauh lebih aman dan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Ya, intinya singkong yang warnanya, kan kita suka lihat singkong ada warnanya yang biru-biru. Singkong yang warnanya biru itu paling baik memang dibuang. Dibuang jangan dikonsumsi, kemudian kita cuci yang bersih, kemudian kita rebus, maka kandungan-kandungan sat yang tidak bermanfaat oleh tubuh kita itu bisa terbuang ya dengan baik. Meskipun jumlahnya nggak banyak loh ya, jadi jangan berpikiran bahwa singkong itu tinggi cyanida. Enggak, singkong itu aman dikonsumsi ya, meskipun ada beberapa yang ada-ada mengandung cyanida, cyanidanya kecil sekali, jadi aman sekali dikonsumsi ya. Semua bagian singkong itu bermanfaat loh bagi manusia, termasuk daunnya yang juga bisa menjadi sumber makanan bergizi. Tak hanya untuk mencukupi osopan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan nutrisi di dalamnya juga sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita loh. Namun, daun singkong dianggap sebagai penyebab hipertensi. Fakta atau mitos, daun singkong membuat hipertensi? Ya, ini adalah mitos. Jadi, daun singkong itu bagus nggak sih? Pastinya bagus, karena dia kaya akan antioksidan ya. Warnanya hijau, kaya akan klorofil. Dia juga kaya akan serat dan juga vitamin B yang sering banyak pada tumbuhan ya. Nah, oleh karena itu, apakah dia sangat baik sekali untuk mereka yang hipertensi dalam arti menyembuhkan? Pastinya tidak. Tapi kalau dia bisa, misalnya untuk memberikan efek antioksidan terhadap pembuluh darah, kemudian melancarkan kita menjadi lebih gampang uang air besar, pasti jawabnya iya. Kandungan protein dalam singkong juga dianggap lebih tinggi dari nasi. Karena itu, sebagian masyarakat kerap menjadikan singkong sebagai alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi. Lalu, fakta atau mitos ya, kandungan protein dalam singkong, lebih tinggi dari nasi? Ya, ini mitos. Jadi, kandungan protein dalam singkong maupun dalam nasi itu hampir sama. Karena kedua-duanya merupakan sumber karbohidrat bagi makanan kita. Jadi, dalam 100 gram, nasi kurang lebih mengandung 4 gram protein. Ternyata singkong memiliki banyak manfaat yang dibutuhkan tubuh. Namun, dibalik manfaatnya, singkong juga dianggap memiliki efek samping yang bisa mengakibatkan sejumlah masalah kesehatan. Lalu, fakta atau mitos dok, konsumsi singkong menyebabkan cacat lahir dan mempengaruhi fungsi tiroid? Ya, itu adalah mitos ya. Mitos. Kenapa? Karena pada sampai saat ini pun banyak sekali kita yang mengkonsumsi singkong, juga tidak menjadi masalah ya. Kecuali kalau, kalau kebetulan si singkong itu mengandung cyanida yang tinggi, nah itu memang berbahaya ya. Sejumlah nutrisi ada pada singkong, termasuk beta-karotin yang bermanfaat untuk perkembangan otak. Kandungan beta-karotin dipercaya dapat berefek pada fungsi otak, sehingga dapat meningkatkan daya ingat seseorang. Jadi, fakta atau mitos ya, mengandungsi singkong bisa meningkatkan daya ingat? Jadi, ini adalah fakta. Kenapa? Daun singkong itu kandungan utamanya adalah vitamin C, serat, dan juga dia kaya akan banyak sekali antioksidan lainnya seperti yang saya sebutkan. Kalau dia dikonsumsi secara teratur, kandungan-kandungan vitamin ini memang bisa untuk memperbaiki atau melancarkan vaskularisasi pembuluh darah kita. Sehingga baik juga untuk melancarkan daya ingat kita. Singkong juga dipercaya sebagai obat alami beberapa masalah tulang loh, diantaranya pengoroposan tulang atau osteoporosis. Singkong dan daunnya kabarnya bisa mencegah penyakit tulang tersebut. Wah, kandungan apa ya yang ada pada singkong hingga bisa mencegah osteoporosis? Fakta atau mitos, singkong dan daunnya dapat mencegah osteoporosis? Ya, ini adalah mitos. Kenapa mitos? Karena gini, kita bicara mengenai osteoporotik, artinya Anda bicara mengenai kecukupan kalsium, magnesium, dan vitamin D. Dan kita tahu bahwa penyerapan kalsium itu akan dihambat atau menurun dengan tingginya konsumsi serat. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa daun singkong itu kaya akan serat. Jadi, kalau kita barengkan, maka penyerapan kalsium menjadi jauh lebih rendah. Penting untuk diketahui, kandungan gizi yang terdapat di dalam singkong sangatlah melimpah. Kandungan gizi dalam singkong kabarnya juga bisa meremajakan sel-sel dalam tubuh dan membuat awet muda. Tapi benarkah demikian? Simak penjelasannya ya. Fakta atau mitos bahwa daun singkong bisa meremajakan sel-sel dalam tubuh? Ya, ini adalah fakta. Kenapa? Karena daun singkong kaya akan antioksidan yang namanya klorofil. Jat warna hijau pada daun. Dan dia juga kaya vitamin C dan B. Semua sat bahan makanan yang tinggi akan antioksidan pastinya sangat baik untuk meremajakan kulit kita. Jadi, singkong itu adalah salah satu bahan makanan pokok ya untuk orang Indonesia. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu sumber karbohidrat yang baik. Sebagai alternatif terhadap nasi atau beras ya. Dengan kandungan protein yang hampir sama dengan beras. Demikian juga dengan daun singkong. Daun singkong juga merupakan salah satu sumber sayuran golongan C. Artinya sayuran yang mempunyai kalori lebih besar. Di mana dalam 100 gram mengandung kira-kira 50 kilokalori. Dan dia juga kaya akan serat dan juga antioksidan ya. Baik dalam bentuk vitamin B, vitamin C maupun dalam bentuk klorofil. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengolahnya? Kita tahu bahwa singkong itu ada di dalam tanah. Kita mengambil umbinya dan sering sekali ya. Dari beberapa jurnal dikatakan kadang-kadang ada jenis tertentu yang mengandung cyanida. Meskipun jumlahnya dalam jumlah yang kecil sekali. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keamanan, maka jangan lupa. Singkong ini harus dicuci yang bersih. Kemudian kita rebus ya. Dan air rebusannya harus dibuang. Pastilah ya, nggak mungkin pula kita makan singkong dalam kondisi mentah ya. Jadi rebus, air rebusannya dibuang. Dan buah singkongnya atau singkong tersebut bisa dikonsumsi. Kemudian daunnya. Nah, bagaimana daun juga sama, sering sekali pengolahan daun singkong ini dicampur dengan santan atau diberikan dengan bumbu-bumbu perasa yang kaya akan lemak dan kaya akan garam. Nah, hal ini yang harus diperhatikan. Supaya tidak mengurangi atau menambah efek yang kurang baik terhadap kesehatan kita dalam jumlah yang berlebihan. Nah, demikian juga penggunaan singkong. Singkong sering sekali digunakan selain sebagai bahan makanan utama sebagai sumber karbohidrat alternatif pilihan nasi. Ternyata singkong sering digunakan sebagai makanan camilan dalam bentuk gorengan ya, singkong goreng. Nah, kalau kita menggunakan singkong goreng, dalam jumlah yang berlebihan pastinya ikut menambah jumlah lemak dalam tubuh kita ya. Konsumsi lemaknya menjadi nambah. Konsumsi lemak yang nambah ini akan ikut menambah jumlah kalori. Akibatnya apa? Hati-hati, bisa membuat tubuh kita kelebihan kalori. Dan kalau kondisi ini berlangsung dalam jumlah lama, maka bisa ikut menambah berat badan kita. Sekian pembahasan saya mengenai singkong dan daunnya. Saya Dr. Ida Gunawan, spesialis gisi klinik konsultan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton!